Moderator Cantik Kompas TV, Sindi Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas petang. Jangan lakukan konstitusi itu sudah seperti para dewa yang tidak bisa kita berisi, itu tidak akan seperti apa. Kalau kira-kira para politisi akan menciptakan satu konstitusi. Tapi itu adalah percayaan yang mengatakan, ya dia sudah mati. Tapi satu yang harus kita perhitungkan, ya betul ya, sebenarnya para politisi itu harus memikirkan lebih jauhnya. Kalau saya disuruh approach hakim, saya tidak mempunyai push, karena hakim bukan independen rakyat. Tapi saya tidak mempunyai posisi mengatakan, saya sudah begitu panjang, atau tidak sudah begitu panjang. Kalau saya mencapai, kita bisa menyedarkan pemilu, mungkin pemilunya sederhana. Seperti, ya saya kasih contoh misalnya, seperti di video kita, itu pemilu bukan digital addiction, begitu. Mungkin orang nyobos pakai handphone, tapi itu lebih sederhana. Dan itu tidak akan menikmurkan soal identifikasi. Sekarang ini orang sedang berlaku sebulan dan berlaku. Ya, melalui elektronik banking, dan pada buat dia memaksa ilang. Dia ajakan, apa, saya mau transfer sama apa. Jadi, pilihan terakhir, Pak Jaziru, penundaan pemilu, tidak ada pilihan. Jadi, kalau masih bisa mengubah pelaksanaannya kepada digital addiction, ternyata itu pemilu masih bisa dilaksanakan. Tidak perlu ditunda. Pilihan terakhir, Pak Jaziru, penundaan pemilu, tidak ada cara lain yang lebih menyederhanakan pemilu, kalau dibilang nanti kosnya akan besar, kemudian ada penundaan-penundaan perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Apakah tidak ada cara lain dengan penundaan pemilu? Itu tentu akan berbagai alternatif lain untuk kepentingan masyarakat. Rekiru, some Pilihan yang ada yang baik tidak terakhir. Rekiru, banyak baik.